Polda Kebri memastikan kasus dugaan tindak pidana pebalsoan dokumen tanah yang melibatkan penjabat wali kota Tanjung Pinang terus berlanjut. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, saat ini Polres Bintan masih menunggu jawaban dari Kemendakri. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Kebri Komisaris Besar Polisi Zahwani Pandra Arshad. Dalam konferensi pers terkait perkembangan kasus dugaan pemalsuan tanah di Kabupaten Bintan pada Minggu 5 Mei 2024 kemarin di Mapolres Bintan. Sejak adanya laporan Konstantin Barail selaku Direktur PT Bintan Properti Indo pada Januari 2022, Satres Kerim Polres Bintan telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari 23 orang saksi yang diperiksa, diperoleh petunjuk adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beberapa orang, termasuk Hasan yang saat ini menjabat PJ Wali Kota Tanjung Pinang. Dugaan tindak pidana pemalsuan surat tanah tersebut berlokasi di kilometer 23 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Dalam kasus ini, Polres Bintan telah menetapkan Hasan yang saat itu menjabat camat Bintan Timur sebagai tersangka. Selain Hasan, terdapat dua orang lainnya, mantan lurah Sei Lekop MH dan seorang juru ukur dalam penerbitan surat baru. Setelah penetapan tersangka, Polres Bintan melaksanakan gelar perkara di Polde Kepri, kemudian melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bintan, sekaligus mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas perkara tersebut. Bahkan Pandra mengungkapkan, jika gelar perkara dilakukan hingga dua kali di tingkat Polde Kepri, untuk memastikan bahwa ketiga orang tersangka telah memenuhi unsur menjadi tersangka. Dalam waktu dekat, terhadap ketiganya juga akan dilakukan pemeriksaan dengan status sebagai tersangka. Sudah kita lakukan upaya-upaya semuanya, dan ini adalah apa yang disampaikan, kita juga mengirimkan SP2HP. Pemeriksaan SP2HP itu adalah surat pemberitahuan, perkembangan hasil penyidikan pesaran sudah naik kita. Jadi ini tidak bersih sampai di sini saja, walaupun tadi sudah ada upaya-upaya hukum, yang buka-upaya hukum tadi tidak ada lakukan dengan restoratifnya, sudah ada lakukan. Tetapi penyidik tetap harus on the track. Bagaimana pertanyaan tadi, apakah patut ditahan dan kecinta itu kembali lagi ke penyidik, dirasa yakin atau tidak? Apakah perlu dilakukan penyidik? Ya, kemudian apakah perlu lakukan di sekalang? Ya, kita sekarang step by step dulu, ya, apa yang sudah disampaikan oleh Kapolres Bintan Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Iswoyo menyampaikan, pihaknya pada 3 Mei lalu telah menyurati kemendagri terkait status tersangka Hasan yang merupakan PJ Wali Kota Tanjung Pina. Saat ini, Polres Bintan menunggu jawaban kemendagri untuk melanjutkan proses pemeriksaan terhadap PJ Wali Kota Tanjung Pina. Polres Bintan berkomitmen menyelesaikan perkara ini sampai ke tingkat penuntut umum untuk memberikan kepastian hukum kepada pelapor. Selain itu, kita bisa menerima, paling lambat setelah 30 hari setelah pelaksanaan menjadi mampu oleh penandagri kita menerima jawaban tersesat terhadap PJ Wali Kota Tanjung Pina. Kalau lebih dari 30 hari, kita bisa ke dalamnya di, ya, di jelasan-jelasan. Jadi apabila sebelum 30 hari kita ke terima, kita bisa ke dalamnya di, Tapi kalau itu tidak ada jawaban, 30 hari ke depan, setelah 30 hari bisa dikatakan lagi. Ya, tanggal 3 Mei. Jadi dari tanggal 3 Mei diterimanya surat permohonan dan seputar-putar pada medan B. Ya, 30 hari ya, setelah tanggal 3 Mei. Kemudian, yang kedua, terkait dengan pengurusan terhadap peserta R dan B besok, terkait dengan masalah penanganan, pentingnya ada pertimbangan, baik pertimbangan objektif maupun pertimbangan subjektif penyidik. Jadi kalau memang berdasarkan pertimbangan penyidik tidak berlaku penanganan, bisa tidak diterapkan. Kalau masalah koordinasi ke imigratif, untuk penanganan saja, kita ada pertimbangan penyidik. Sudah-sudah. Para tersangka disangkakan dengan pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, pasal 264 ayat 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun penjara. Dari Nugraha melaporkan dari Bintan.